Ya, kewaris para nabi, karena nabi nggak ada lagi, yang harus ditahatkan adalah ulama. Rambawo mangkang tentara, ahli kita. Saya bilang, kamu pindah agama itu urusanmu, tapi... Gegar dan kehebohan mencuat di kalangan masyarakat Indonesia sering dengan munculnya rumor yang menyebutkan bahwa Roma Irama. Musisi mentor dan negarawan terkenal, telah ditetapkan sebagai salah satu calon kuat untuk posisi menteri agama dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Kabar ini menjadi pusat perhatian karena menggeser beberapa calon lainnya, termasuk sosok populer seperti Gus Miftah. Popularitas Roma Irama yang sangat kuat di mata masyarakat Indonesia turut menjadi sorotan dalam proses penentuan Kabinet. Pernyataan dari beberapa partai pendukung juga terdengar merujuk kepada satu nama, yakni Roma Irama, yang saat ini sedang dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Namun, hal ini juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dukungan dari para kiai dan ulama besar Acap Kali merujuk kepada satu nama, yaitu Roma Irama, sebagai calon kuat menteri agama dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Namun, di sisi lain, terdapat pula sejumlah masyarakat yang mendukung keputusan ini, namun juga ada yang tidak sepakat dengan hal tersebut. Dengan popularitas dan pengaruh yang dimiliki oleh Roma Irama terhadap masyarakat Indonesia, tidak mengherankan bahwa terdapat pro dan kontra yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dukungan dari para kiai dan ulama besar menunjukkan adanya keyakinan terhadap kemampuan dan pengaruh Roma Irama dalam menjalankan tugas sebagai menteri agama. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menyoroti kualifikasi dan rekam jejak yang dimiliki oleh Roma Irama dalam konteks tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin di bidang keagamaan. Dengan berbagai pandangan yang beragam, keputusan terkait siapa yang akan menduduki posisi penting ini tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Proses seleksi dan berentuan calon menteri yang sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang baru akan mempengaruhi arah kebijakan keagamaan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bagaimana perkembangan dan keputusan akhir terkait calon menteri agama yang akan diumumkan untuk Kabinet Prabowo Gibran. Roma Irama, yang dikenal sebagai Raja Dangdut sekaligus sosok yang aktif dalam kegiatan keagamaan, menuai banyak pertanyaan terkait kualifikasi dan rekam jejaknya untuk menduduki posisi sebagai menteri agama. Meskipun terlibat dalam berbagai kegiatan terkait keagamaan, namun ada yang mempertanyakan apakah Roma Irama benar-benar layak dan memiliki latar belakang yang sesuai untuk mengemban tugas penting tersebut. Meskipun demikian, ada juga yang mendukung keputusan ini dengan menyoroti kontribusi dan pengaruh yang dimiliki oleh Roma Irama terhadap masyarakat Indonesia. Dengan popularitasnya yang masih sangat kuat, ada harapan bahwa kehadiran Roma Irama sebagai menteri agama akan membawa angin segar dan perubahan positif dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Roma Irama sendiri belum memberikan komentar langsung terkait rumor dan spekulasi ini. Meskipun demikian, banyak pihak yang memantau perkembangan selanjutnya terkait keputusan final terkait siapa yang akan menduduki posisi menteri agama dalam Kabinet Baru.